Intro Halo Sobat Brindy Kali ini kita menghadapi persoalan tentang geometri ruang Diketahui balok A, B, C, D, E, F, G, H Yang ditanyakan adalah Diagonal sisi A, H tegak lurus dengan garis apa? Kita buatkan dulu Diagonal sisi A, H Dan kita tulis pilihan jawabannya Karena ini adalah soal pilihan ganda Jadi pilihan jawabannya adalah sebagai berikut Pilihan jawaban A adalah E, H Pilihan jawaban B, C, D Pilihan jawaban C adalah A, B Pilihan jawaban D adalah C, G Dan pilihan jawaban E adalah B, D Ya jadi inilah kelima pilihan jawabannya Sekarang kita akan coba menguraikan konsep Posisi garis dalam sebuah bangun ruang Dalam sebuah bangun ruang Terdapat Empat posisi garis Dalam bangun ruang Di antaranya adalah Sejajar Bersilangan Berpotongan Dan berimpit Sekarang Mari kita pahami Keempat posisi garis dalam bangun ruang ini Dengan memperhatikan pada Balok berikut Ya Manakah contoh garis-garis yang saling sejajar? Garis yang dikatakan sejajar Dua garis yang dikatakan sejajar adalah Garis yang searah Contohnya A, B Dengan D, C Ya Serta terletak dalam satu bidang Yang lain contohnya adalah B, F Dengan C, G Maupun garis dalam bentuk Sebagai garis diagonal Ya contoh A, H Dengan B, G Ya Jadi kita berikan salah satu contohnya Untuk hubungan dua garis sejajar Yaitu A, B Dan D, C Ya Kemudian bersilangan Contoh Dua garis yang bersilangan Hubungan antara dua garis yang bersilangan Di dalam balok ini Adalah misalnya A, B Dengan C, G Ya Atau A, H ini ya A, H bersilangan dengan C, D Ya kan A, H bersilangan dengan B, F Jadi bersilangan itu Adalah Apa namanya Dua garis Dua garis yang Tidak sejajar Tidak sejajar Tidak berpotongan Dan tidak memiliki titik Pesekutuan Atau titik potong Kita ambil contoh disini ya A, B dengan C, G Kita tuliskan contoh A, B Dan C, G Oke Kemudian berpotongan Berpotongan adalah Dua garis yang Memiliki titik Pesekutuan Atau titik potong Contoh A, B dengan B, C Ya kan Lalu B, F B, F dengan F, G Bahkan Diagonal Contoh diagonal ruang D, F ini Berpotongan dengan B, F Ya A, H berpotongan Tegak lurus dengan A, B Dan ini merupakan Jawaban dari soal Kita A, H Dan A, B ini berpotongan Sekaligus berpotongan Tegak lurus Oke Jadi kita sudah mendapatkan Jawabannya Ya Oke A, H Dan A, B Lalu berimpit Pada gambar balok ini Tidak ada Dua garis yang Saling berimpit Ya Semua garis saling berdiri sendiri Berimpit itu artinya Dua garis saling sambung Menyambung Misalkan Selain garis A, B ini Ada garis lain yang disebut Dengan garis K Gitu Ya Misalnya dia beri contoh Pada garis Apa tadi Garis A, B Ya Ada garis lain yang Searah Dan Berada pada Satu tempat Ya Antara garis 1 dengan garis 2 Misalkan ini adalah garis K Jadi garis A, B dengan garis K ini Berimpit Ya Bisa kita berikan contoh Berarti Yang berimpit disini Misalkan A, B dan K Ingat garis K ini Hanyalah penambahan Nah Sekarang Kita dapat menganalisis Dari kelima pilihan jawaban Ya Kelima jawaban ini Kita akan analisis Satu per Satu Kita kelompokkan Dari kelima opsi ini Manakah yang sejajar Bersilangan Maupun berpotongan Dengan Garis Diagonal Sisi A Kita mulai dahulu dengan Hubungan Garis mana saja yang Bersilangan Dengan A Di antara Kelima opsi ini Manakah yang bersilangan Dengan A Kita periksa ya Eh Dengan A Memiliki Tepsetuan Oh itu nanti adalah Berpotongan ya Kita pindah ke CD CD dengan A Ya Ini bersilangan ya Garis-garis yang bersilangan Dengan A H Adalah CD CG Dan Diagonal alas BD Oke Paham Selanjutnya Dari kelima opsi ini Kita akan tuliskan Garis-garis yang Berpotongan Dengan AH Garis-garis yang Berpotongan dengan AH Adalah Sesuai opsi yang ada EH ini ya EH tadi sudah dikatakan Berpotongan dengan A Karena memiliki Titik persilkutuan Di titik H Kita tuliskan Garis EH ya Berpotongan dengan AH Lalu Opsi yang Terakhir Opsi apa Oke AB Nah AB ini Berpotongan dengan AH juga ya Dan AB ini khusus Berpotongan secara Tegak lurus Dan inilah yang menjadi Jawaban Soal kita Ya Kita buatkan Lambang siku-siku disini Yang menunjukkan AB Tegak lurus Dengan AH Jadi AB Dikatakan berpotongan dengan Berpotongan dengan Sekaligus berpotongan secara Tegak lurus Ya Nah Sampailah kita di penghujung penyelesaian ini Ya Kesimpulan dari soal ini Bahwa memang ada Empat posisi Garis-garis dalam bangun Ruang Di antaranya Sejajar Ya Besilangan Berpotongan Dan berimpit Dari kelima Opsi yang ada Tidak ada Opsi yang tersedia Yaitu Garis yang sejajar Dengan AH AH ini sejajar Dengan siapa? Dengan diagonal Sisi BG Paham ya? Oke Demikianlah Pembahasan kali ini Tetap semangat Mempelajari geometri ruang Semangat Edukasi Terima kasih